Dengan anggaran yang dinamakan blut itu apa Bang? Maksudnya dengan BLUD di rumah sakit ini Bang? Anggaran BLUD di rumah sakit adalah anggaran operasional yang didapat dari pendapatan rumah sakit yang dikelola oleh sendiri rumah sakit dan angkang mendukung operasional kegiatan rumah sakit baik untuk bayar tenaga kontrak, bayar listrik, belanja obat-obatan, belanja obat-obatan, belanja obat-obatan, belanja listrik. Intinya untuk perasaan rumah sakit adalah sumber, pendapat sumber dari BLUD di gunakan untuk kembali untuk perasaan rumah sakit. Karena sumber dari APBD tidak mencukupi. Kalau kita melihat kalau untuk APBD Bang berapa sumbernya Bang? Pertahunnya Bang untuk wilayah rumah sakit Sultan Imanuddin ini? Kita dari APBD itu sekitar 5 miliar lah. 35 miliar? 5 miliar. Oh 5 miliar ya Bang setiap tahun. Kita tahu menghadap penurunan karena kita menyedari juga pendapatan dari pemerintah daerah mungkin juga menurun. Sementara kegiatan-kegiatan lain di SKPD lain juga banyak yang beroditas. Sementara kalau APBD Bang suplainya untuk di rumah sakit Sultan Imanuddin ini berapa miliar Bang? Baik untuk pembangunan fisik maupun sarana lainnya Bang? Untuk pembangunan fisik untuk di rumah sakit Sultan Imanuddin untuk tahun ini cukup tinggi. Dan sebagai rumah sakit, rujukan potik dan rujukan redonan sekitar 80 miliar. 80 miliar itu yang APBD Bang? Kalau provinsi Bang? Provinsi tidak ada. Tidak ada ya? Sementara Bang untuk pendapatan belut sendiri Bang dari pertahunnya berapa yang mencapai Bang? Kita rata-rata itu di antara 80 sampai 100 miliar. 80 sampai 100 miliar Bang? Apakah situasi dengan kelas tipe B ya Bang? Ya kelas B. Kelas B ini peningkatannya cukup signifikan atau memang hanya sekedar biasa-biasa saja? Ya kita juga sudah, ya karena kelas B juga ya setisinya status untuk klaim ke BPJSK lebih tinggi. Jadi ya ada signifikan juga ada di sini perubahan seatur dari kelas C ke ke kelas B di sisi pendapatan. Di sisi pendapatan. Dan di sisi fasilitasnya juga ada di menekal. Kalau ini rumah sakit Bang, apa aja Bang yang menjadi salah satu layanan yang mempunyai tanggung jawab rumah sakit dalam satu pengelolaannya? Artinya terlepas dari SKPD Bang, dera. Ya kita di, karena kita sudah belode di rumah sakit diminta kelola sendiri untuk pendapatannya di dalam rangka pelayanan ke masyarakat. Jadi banyak kegiatan semua aktivitas mulai dari pendatang, mulai dari pelayanan, mulai dari salam bahasa, ABHP dan lain-lain. Akhirnya kita mengharapkan ke bagaimana pendapatan itu bisa membantu biaya yang personal. Kalau yang pendapatan yang meningkat bisa dalam bantuan investasi, membangun-bangunan yang diperlukan. Kalau seandainya ABBD tidak cukup atau ABBN tidak ada. Kalau di sini staffnya yang dipenetik berapa jumlah? Yang dipenetik artinya? Artinya pegawai yang tetap, artinya bukan honor. Berarti kurang lebih 600 tenaga kerja gitu Bang? ASN maupun non-ASN. Nah itu pun masih kurang, kedepannya kita akan tambah. Kalau kita berbicara ruangan Bang, kalau untuk kelas B ini berapa ruangan jumlah yang adanya? Kita sudah ada sekitar 135 tempat tidur. 135 tempat tidur. Sudah sesuai standar, tapi nantikan akan kita ditingkatkan terus ya? Ditingkatkan terus, sosialnya ke ruangan-ruangan kelas 3. Kalau ini kan merupakan salah satu rumah sakit rujukan ya Bang, saya dapat informasi. Yang dominan untuk merujuk ke rumah sakit ini, daerah mana aja Bang? Yang dianggap cukup besar gitu? Yang pertama, dari daerah dari Petawaring Barat ya. Dari Peskesma, dari Perusahaan, ditambah lagi ya dari Lamangkau, Sukamara, sebagian Seruyan, dan sebagian di Kalbar, daerah Manis Mata. Oh, itu ya Bang. Kalau di sini Bang, kalau mau lihat dari sektor gendala, apa aja Bang yang menjadi gendala saat ini Bang? Gendala kita yang pertama di sisi SDM-nya Bang. SDM-nya ya? SDM-nya masih kurang lah, belum standar untuk tenaga. Mungkin seharusnya satu pasien, satu perawat, untuk standarnya kan tiga pasien. Kadang-kadang karena kondisi perawatnya, kadang-kadang ada satu perawat sampai tujuh pasien. Oh, itu gendala ya? Di sini spesialisnya juga belum lengkap. Kalau di sini berapa spesialis Bang yang terdaftar sudah? Kita ada spesialis Mika 36, tapi itu Bang masih ada spesialis tertentu yang belum. Kayak untuk Orkoteli, ini sementara pendidikan, itu bedah syarat, sementara pendidikan, bedah tumor juga. Itu yang masih terbatas Bang. Masih terbatas. Mungkin harapannya selaku, ini PLT atau definitive Bang, direkturnya Bang? Masih TNT. Apa Bang harapannya selaku PLT Sultan Rumah Sakit Imanudini Bang? Ya, harapannya rumah sakit Sultan Mubi yang kedepannya harus berbenah terus, melengkapi fasilitasnya, melengkapi SDM-nya, sehingga pelayanan ke masyarakat menjadi lebih baik, menjadi kalau ada masyarakat yang berobat inginnya ke rumah sakit Sultan Mubi. Makanya kita selalu menekankan kepada SDM kita untuk berbenah terus, mengikuti perkembangan teknologi, menekankan kompetensinya, agar anak bisa lebih baik. Oke, makasih Bang. Demikian wawancara kami sekitar kepada PLT, Direktur Rumah Sakit Sultan Imanudin, Kota Waringin Bang. Terima kasih.